Patroli digelar di perairan Kabupaten Karangasem dengan menyisir kapal penumpang yang berada di Pelabuhan Padangbai, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, Bali, serta sejumlah kapal hacker untuk menghimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi masuknya virus Omikron ke Pulau Bali. Selain itu, patroli yang digelar merupakan keseriusan petugas dalam menjaga keamanan Natal dan Tahun Baru. Patroli dilakukan dengan mengerahkan dua kapal patroli milik Polairut Polres Karangasem. Dalam patroli yang digelar sampai saat ini belum ditemukan kapal maupun hal-hal yang mencurigakan masuk ke perairan Kabupaten Karangasem. Kasat Polairut Polres Karangasem menjelaskan patroli yang digelar bersama Bakamla Bali dengan menyisir jalur-jalur tikus yang biasa digunakan kejahatan untuk masuk ke Kabupaten Karangasem. Selain itu juga difokuskan untuk penerapan protokol kesehatan mengantisipasi virus COVID-19 yang baru. Kita patroli hari ini kita bersinergi dengan SPKKL Bakamla Bali melaksanakan patroli penyisiran di wilayah perairan Karangasem terutama pelabuhan-pelabuhan tikus yang antisipasi dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk masuk wilayah Bali melalui perairan Karangasem. Kita tetap hantau kapal-kapal yang berlayar dari Padangbay, Kelombok maupun sebaliknya maupun kapal-kapal yang melaksanakan lego jangkar di perairan Karangasem. Selain kegiatan patroli laut, pengamanan di pintu masuk Bali pelabuhan Padangbay juga diperketat dengan mengerahkan puluhan personel gabungan dengan melakukan pemeriksaan protokol kesehatan kepada setiap penumpang yang akan masuk ke Bali. Eka Winarta, Kompas TV, Karangasem Bali Kompas TV, Karangasem Bali Kompas TV, Karangasem Bali Kompas TV, Karangasem Bali Kompas TV, Karangasem Bali